Nah ini adalah orang yang melakukan perdagangan 115 tahun yang lalu. Ini dia orangnya. Jadi usia rumah ini itu sudah 115 tahun. Kayu-kayunya ini masih dari jaman 115 tahun yang lalu. Saya Rattaku Channel YOKOSO! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi kita belum tahu ini apa, tapi ini tuh benar-benar tempat wisata dan direkomendasiin kalau kita cari wisata apa yang ada di Ozu. Di daerah Ozu. Dan ini tuh bukannya sampai jam 5. Jadi kita coba naik ke atas dan kita cek ini tempat apa sih? Karena sama, gue juga baru pertama kali sama Toshi ke sini. Wow, enak banget. Wow, ehime. Ehime. Wow, keren banget. Oh, ini juga ternyata rumah. Rumah khas Jepang. Coba kita masuk ya. Ya, nggak boleh ngerokok, nggak boleh makan, nggak boleh lain-lain. Nggak boleh pakai tripod. Eh, coba masuk. Dari Matsuyama ke Ozu ini jaraknya 42 km. Kalau kita naik mobil ya sekitar 1,5 jam untuk bisa sampai ke Ozu dari Matsuyama. Garyo Sanso berada di puncak tebing menghadap sungai Hiji. Dan sungai Hiji ini sangat terkenal di daerah Ozu Matsuyama. Dan di Garyo Sanso ini kita bisa menikmati alam dan keindahan sungai Hiji. Nah, jadi Garyo Sanso di daerah Ozu ini itu adalah tempat melakukan perdagangan. Jadi zaman dulu 115 tahun lalu waktu zaman Meiji itu rumah ini itu dibangun, rumah kedua ini itu kayak dibangun untuk tempat rapat perdagangan, tempat santai, tempat ngobrol-ngobrol itu dibangun di sini. Jadi usia rumah ini itu sudah 115 tahun. Kayunya masih menggunakan kayu asli dari zaman itu ya. Tataminya sih sudah diganti tapi tadi dia bilang kayu-kayunya ini masih dari zaman 115 tahun yang lalu. Wah gila ini adalah salah satu rumah khas orang Jepang. Kalau memang orang Jepang yang banyak duit ya dan pada zaman dulu itu pasti kayak gini. Kalian lihat rumahnya model kayak gini dan tamannya tuh loh, tamannya rapih banget. Bebatuannya diatur, banyak pohon. Nanti ini tuh kalau pergantian musim dia ganti warna orange jadi bagus banget. Ada sungai ya, ada sungai di Jikawa. Dan nanti tau nggak nanti sungainya ini ada sesuatu, tetep harus ikutin video Selatabi Channel ya, pokoknya bakalan seru banget deh karena kita bakalan tahu ciri khas, ciri khas sesuatu di sini. Ini unik loh, unik loh, unik loh. Wow, ini rumahnya adem banget. Dikit jauh ya dari Matsuyama. Ya ini dikit jauh dari Matsuyama sekitar. Satu setengah jam. Tapi kalau terbayarkan sih enak ke tempat-tempat kayak gini. Alami banget. Alami aja ya. Alami dan singgah aja. Nah, ini adalah orang yang melakukan perdagangan pada jaman Meiji seribu, eh sorry bukan seribu, seratus lima belas tahun yang lalu. Ini dia orangnya. Namanya siapa tuh Pak? Kawauci Torajiro. Kawauci Torajiro. Orang sukses ya. Orang sukses ya, namanya keren loh. Wah ini lihat dong, masih motifnya tuh dijaga pake kaca pintunya. Wih, ini rumah khas Jepang banget. Adem. Wih, semuanya tuh terbuat dari kayu. Enak banget ya kalau tinggal punya kamar, ada kasur di sini, bangun tidur buka. Gila, keren banget pemandangannya. Bangun tidur, lihat kayak gini. Seger. Waktu jalan di Taman Garyu Sanso ini tuh bener-bener sejuk banget. Udaranya bersih, bener-bener rekomendasi banget waktu kalian datang ke Ehine Matsuyama. Dan harus datang ke daerah Ozu untuk ngeliat Garyu Sanso ini. Dan ada, ada kayak pendopo lah ya. Di deket rumah yang tadi. Sumpah ini seger banget, adem banget. Wah ada yang taruh duit. Lihat. Go. Goyeng, sangeng, sangeng. Hei, ada yang taruh duit. Wah. Waduh. Kayaknya gue tidur di sini aja deh malam ini. Ya, oyasumi ya. Wah, sugoi. Wah gila, ini enak banget sumpah. Ini pendoponya ya, atau kayak aula lainnya tuh. Enak banget. Wuh. Oke, saya duduk dululah di sini. Karena saya lelah. Jadi saya mau bersantahi di sini. Ooh. Oh. Thank you. selamat menikmati selamat menikmati